Para ibu dan anak-anak korban gempa saling berdesakan akibat sempitnya lokasi pengungsian. Pengungsi yang berkumpul di pesantren dan masjid di Meredu, Kabupaten Pidijaya, mengeluh sakit kepala dan mual, juga kekurangan air bersih. Para pengungsi korban gempa yang masih trauma menepati ruangan balai pesantren dan berdesak-desakan akibat tempat yang sempit. Para ibu, anak, dan bayi ditempatkan di ruangan terbuka. Para pengungsi ini mengaku menderita sakit kepala, sakit perut, dan mual-mual. Para pengungsi juga masih kekurangan air bersih dan membutuhkan obat-obatan dan selimut. Hingga kini para pengungsi belum menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan baru didapatkan dari sejumlah organisasi masyarakat yang memberi bantuan seperti beras, mie instan, dan susu untuk anak-anak. Terima kasih.